Halo guys, selamat datang di youtube channel, kembali lagi di channel aku di video kali ini aku akan sharing tutorial bagaimana caranya mengkompres foto dari resolusi tinggi ke resolusi rendah tanpa mengurangi kualitasnya nah buat kalian yang biasanya ingin daftar ulang kuliah ataupun lamar pekerjaan biasanya ada ketentuan disuruh untuk upload foto ya guys biasanya dari pihak sananya disuruh maksimumnya itu ada 500kb ataupun 100kb sementara kalian memiliki foto yang ukurannya sangat tinggi guys seperti ini contohnya disini saya punya foto yang ukurannya tinggi itu 6,41mb sementara disini disuruh untuk upload foto yang ukurannya 500kb caranya bagaimana? tanpa mengurangi kualitasnya ya guys alias dia gak akan buram itu cara yang mudah sekali tutorialnya yaitu kalian harus beralih dulu ke chrome ya guys disini kalian semua pasti punya chrome ya kita buka chrome dulu lalu disini kita klik di pencarian yaitu compress foto 500kb guys seperti ini disini kalian bisa sesuaikan saja misalnya kalian ingin yang ke 300kb ataupun 100kb kalian tinggal klik saja di pencarian nanti itu muncul sendiri guys disini saya pilih yang 500kb ya disini ada banyak link-linknya tapi saya memilih yang 11 zone itu karena link yang banyak digunakan guys alias ini sangat worth it dan cepat sekali prosesnya nah disini ada compress foto menjadi 500kb ini disini ada pilihan gambar ya kita bisa dipilih gambar ini kalian pilihlah foto mana yang ingin kalian compress atau kalian ubah resolusinya agar rendah ya guys disini saya pilih yang di galeri ini yang foto tadi ya di whatsapp tadi ini dia nah ini langsung ada ya keterangannya di bawah ukuran barunya 542kb dari 6,1 MB ke 542kb guys disini kalian bisa ngatur sendiri nih kalau ke kanan ini ukurannya lebih rendah ya kalau ke kiri ini ukurannya lebih tinggi guys seperti ini nah disini saya pilih yang tengah-tengah saja ya alias yang 500kb saja ini kita klik di unduh jika sudah disini dia akan otomatis terdownload sendiri guys seperti ini disini kita kembali lagi ya guys kita cek lagi di album atau di galeri kalian kalian dibandingkan dengan foto yang asli tadi inilah foto yang setelah di compress guys disini kita klik ukurannya yaitu 556kb kita bandingkan dengan yang 6,1 MB tadi ya di whatsapp tadi ini dia nah ini tidak ada bedanya guys alias gak ada yang buram satu pun dibuat oleh web tersebut kita pindahkan dulu ya agar untuk meyakinkan kita pindahkan ini ke whatsapp ya nah kalian bandingkan lah ini tidak ada satu pun yang berbeda alias yang diburamkan guys ini hanya mengubah ukurannya atau resolusinya saja yang ini 500kb yang ini 6 MB ya guys nah jadi kalian bisa dengan mudah untuk memenuhi persyaratan atau upload foto tanpa memiliki MB yang besar gitu jadi kalian bisa dengan mudah ya memilih resolusi sesuka hati kalian oke sekian tutorialnya untuk kali ini jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih